Intro Assalamualaikum guys Balik lagi kita di channelnya Vepas Oke Sebelumnya kita mau minta maaf dulu nih Kita puasa membuat video dulu Dan akhirnya We are back Abis pada balik mudik Si Michael baru pulang juga Si Apa juga gue baru pulang dari Zimbabwe So untuk Wacana forever Oke Kita ngapain sih hari ini? Kita hari ini mau ASU Oh iya ASU apa pak? Nah buat yang baru nonton nih Buat yang baru nonton ASU itu adalah Asal-asalan review Nah untuk ASU ke kita kali ini Kita kada pengen ngobain namanya Liquid Liquid Vap Iya sih benar Liquid Vap Benar Itu benar Nama Liquidnya Lemon Pound Cake Lemon Pound Cake Packagingnya menarik Setelah kaca 60ml Terus Botolnya bening Gak dapet dus Seperti biasa 130ml Gak dapet dus Gak bisa nabung Tersedia nikotin 369 Cuman kebetulan kita lagi pake yang 3 Bentar, bentar Tiga, enam, sembilan Nggak enak banget nih Nggak mau nyebutin deh Tiga, enam, sembilan Tiga, enam, sembilan Tiga, enam, sembilan Tiga, enam, sembilan Muka-muka penjahatnya keluar semua Nah ini Lemon Pound Cake Baru banget keluar Dia Brood by Raja Brewery Gak bakal keliatan sih Logonya kecil banget Ini aja purem Nah terus abis itu Dia exclusive distributed By Vapor King and VR Distribution Gak bakal keliatan juga Itu logonya kecil juga Ini Aduh Gue pengen ngomong masalah VG-VG nya malah Nah Mungkin seperti biasa ya Ya 70, 30 atau enggak Standar-standarnya ya Standar-standar minimal Liquid itu sekitar segitu Nanti kita lihat aja dari asapnya kayak gimana Penasaran kan sama rasanya? Ini langsung coba aja deh Langsung Trip pertama dari Dion Ini gambreng aja kita Biar seru aja Gambreng, udah lu Ternyata Gak bakal Ternyata 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 Gue mau kasih info dulu nih Kebetulan kita lagi di Dimana sih nih gue Amnesia Ini kita lagi di toko pape Iya iya toko pape Namanya apaan? Toko pape Nama toko Pape nya Ketan Liquid Hapor Shop Nah Jadi kalian Kalo misalkan mau kesini Gampang banget Tanya dulu Siapa? Siapa ya? Itu siapa? Nah Jadi kalian bisa kesini Di arahnya tuh Di belakang UPN Ikutin jalan aja Nanti ada di sebelah kanan Kalo misalkan kalian dari arah Gandul Dia di sebelah kiri Pas Di depannya Pendok Labu Garden Residence Nah kalo misalkan bingung Tinggal search aja Pendok Labu Garden Nah itu nanti Enggak Lebih simpel lagi Cari aja Petani Fabstore Dia udah ada di Maps Kok tau banget sih? Ownership sih Gak, kok tau banget Gak, owner itu ada yang Orang pake kacamata Tunggi Gak, bentar Gak, bentar Gak, bentar Gak, bentar Gak, bentar Gak, bentar Dan mengakli dirinya ganteng Oh, Rafael 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 Oh, kacamata Oh, kacamata Tapi gak tinggi Udah S-Money jadi S-Money S-Money Oke Tadi gue udah ngedrip Dan gue disini pake Kawatnya Ruby Gang Ruby Gang Ruby Gang Ruby Gang Ruby Gang Terus diameternya 2,5 Ini apa sih Fish Slap Turn Terus juga untuk kapasnya sendiri gue pake Cotton Dragon Bacon Cotton Bacon Langsung aja gue tes ya Kuatnya berapa ya? Oh iya Untuk kuat sendiri gue lupa kan? Untuk kuat sendiri gue main, running Main Udah main, running lagi Di 50 Siap Lemah mainnya di 50 Udah Udah Aku pengen deket-deket matu Cariak Gak ternyata Lupa Sekali lagi Sekali lagi Gak ternyata 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 Kalo gue disini pake Nuch Nuch RDA By Wotofoen SMM Coilnya gue pake Nah gue unik sendiri nih Gue pake flat wire Mewah Gue gak tau flat wirenya Ukuran berapa Pokoknya Pokoknya beli di tokpet Gak ternyata Gak ternyata Pokoknya Gue dapetnya 0,21 ohm Tapi gue cuma main di 45 watt Which is Cuman 3,1 volt Tapi udah Menurut gue udah sufficient Dia 7 libit Terus abis itu Ini Airflow nya Gue tutup Setengah Jadi langsung coba aja deh Bahasa Eh dingin Dengin Gak ternyata Sedingin hatinya Gak ternyata Kalo begini din Bujimu aja Gak ternyata Gak ternyata Dion udah Akbar udah Gua udah Sekarang Giliran gue Gue lagi pake Fuse Clapton By TLC Yang punya orangnya Gitu Baru jadi bapak Baru jadi bapak Oh gratulasiin gue tau RDA lu apaan? RDA gua pake gun Go on Terus OHM nya Kurang lebih 018 Sampai 20 Gua running di 60 watt Gak emang kaya dia sama dia Gua bukan ngomong Sekarang gua isap Gua mengisap Udah, isapnya Masih tau kalo gua pake recoil rebel Di meter 25 Kira tadi recoilnya asal agender Oke First impression gua ya Pas lu inel Itu yang berasa ini Si lemonnya ini Lemonnya tuh kaya Kalo kalian pernah Nyobain Biskuit Ah itu biscuit lemonnya Apa sih yang tipis gitu Bentuknya Nah itu lemonnya tuh mirip-mirip kaya gitu Nah pas di excel ya Baru muncul nih poin kaya cuma Di gua yang gua rasain ya Gak Pontique ini gak tebel Tapi si lemonnya ini masih nguntit Ke pontique ini Nguntit Ngintil Ngintil Menggeliti Jadi kaya untuk teman-teman gitu Gitu enggak Enggak maksudnya masih agak garuk Garuknya berasa Berasa banget malah Tiga nya enak Ya bisa gua bilang sih ini strong Untuk tiga nya strong Kalo lu bar Gua Kalo gua Karena gua pake ini kan RDR di flavornya Jadi Pas gua inhale pertama itu Gua bisa ngerasain rasa lemon Sama ada rasa kaya Antara mereng atau marshmallow Gua gak tau mereng Ada yang tau mereng gak disini Kalo gak tau Udah cari aja di google Kalo gak tau Di mobile legend Baru gua pengen ngomong Kalo misalnya mau tau mereng itu apa Nanti bisa add aja id gua Mr. Monjo Raisin atau enggak Michael Sandi Nanti kita ketemu aja di Down of Down Nah jadi Rasanya tuh kaya lemon Campur mereng atau marshmallow Karena gua ngerasain kaya Gak cuman lemon doang Terus abis itu dia Lu ngasain ada buffer yang krim gitu gak sih Pas Ya iya Agak kenyal-kenyal buffer yang gitu Ya ada kaya Kayak fly ya Bukan kula sih Bukan pudding Krim sih Iya buffer yang krimnya hampir kayak pudding Tapi tipis gitu Agak kenyalnya doang Nah iya Terus abis itu Pas excelnya itu Kalo Dion ngerasain pound cake yang tipis Kalo gua ngerasain bukan pound cake Apa tuh? Gua ngerasainnya tuh kaya Bulu Sama aja ya Bulu pound cake sama aja Gak gak bukan 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 bulu Jadi gua ngerasain tuh kaya ada rasa-rasa Yang pernah ada? Bukan Rasa-rasa Malah kaya crackers kalo bilang Mirip Soalnya kaya sus Kayak sus Sorry Sus Jadi kaya Kaya lapisan luarnya sus Kulitnya sus Kulitnya Terus abis itu juga Kalo yang udah pernah nyoba Mr. Mereng Yang buatan dari US Itu mirip Tapi yang ini lebih manis Dan juga lebih creamy Karena kalo yang Mr. Mereng Dia asem Untuk TH-nya Gua setuju sama Dion Karena gua biasa pake 6 TH-nya menurut gua ini untuk 3MG Lumayan strong Agak Ngelitik Ngelitik Jadi agak garuk-garuk gitu Di tenggorokan Terus aftertaste-nya itu Aftertaste-nya masih Lemon Tapi ada Nah ini baru nih ada bulunya mas aftertest Aftertest ya Bukan excel ya Aftertestnya itu baru ada bulunya Menurut gua sih Tapi oke lah Buat daily Kalo Michael gimana? Sekarang gua Gila masalah Hami dia siapa? Bek Kamu manggil Hami siapa? Madu Oh iya Madu Mamanya Duma Bodoh amat Duma Dari gua Dukun mama Belah gua rasa-rasa dari tadi Rasa-rasanya Gua sih Lebih mirip ke komennya si Dion Kamrat satu ini ya Soalnya Mirip banget Seperti yang dia jelaskan tadi Lemonnya tuh Dari inhale sampai ke exhale Lemonnya ada Cuman kalo pas di inhale Lemonnya tebel Pas di exhale Lemonnya tuh Kayak ngikutin aja Kayak ngikutin aja Kayak ngikutin aja Kayak ngikutin Terus Kamu punya buntuk ya? Gimana? Pond cake-nya Pond cake-nya Pond cake-nya berasa Berasa Cuman gak sedikit lemonnya Pas di inhale ya Terus Seperti yang mereka berdua bilang Throat heat-nya Emang sedikit rada garuk Mungkin karena emang lemon tuh Kayak gini kali ya Soalnya dari liquid sebelum dia keluar Yang kedua Yang dudul adalah Yang buatan Jerex Itu emang rada gatel Itu emang-emang rada gatel juga Terus Kalau kategori manis Disini Ini manis karena cake-nya kali ya Karena pond cake-nya itu ya Manisnya Jadi lemonnya tuh emang lemon banget Bukan lemon Bukan lemon tea ya Bukan lemonnya lemon tea ya Gak ada tea ya Soalnya disini Nah Overall oke Nah gimana nih Hasil akhirnya Conclusionnya deh Ini deh Gue kasih tau dulu deh harganya Harganya biar kita bisa ngomong worth it not worth ya Harganya itu ini 130 ribu Apa? Gimana? Kapan? Itu nanti lu bisa edit gitu Holi shop bisa Deng deng Apa? 130 ribu itu untuk kalangan liquid kayak begini sih Ini worth it banget kalo kata gue Soalnya 130 ribu itu udah Kategori liquid-liquid pada umumnya Yang enak gitu loh Yang enak gitu Dibanding sama yang cepe-cepean Atau yang engga Yang 80 kebawah lah Ya lu tau lah liquid apa itu Yang 80 kebawah Kalo gue bilang ini worth it banget Kalo menurutian gimana ya? Hah gila Ini untuk Ukuran Ya untuk harga 130 ribu Ukuran Dan ukuran yang 60 mili Ini enak cuy Maksudnya lu buat daily Jadi Bisa gue bilang gini Liquid gak bakal ngebosenin Karena gini Ini flavor yang ibaratnya ini jarang Jarang banget Ibaratnya lagi gue ngomong Kalian pasti pernah ngerasain lah liquid-liquid lemon Ya Dan itu pasti kan jarang kan Dan ini salah satu menurut gue 130 Enak Daily itu enak banget Dan recommended banget sih Ya Dan lu bah Kalo gue Karena gue dulu suka banget sama Mr. Mereng Yang dari US itu Gue Recommend banget lemon pound cake ini untuk daily Karena Emang dia Menurut kita emang nyegret Tapi bukan pedes ya Jadi Non joke Bukan pedes Bener-bener Jadi Di lidah tuh gak ada sisa-sisa rasa nikotin Pure rasa lemon pound cake Ya kalo menurut deskripsinya lemon pound cake Pure rasa lemonnya itu Terus abis itu juga Dia creamy Creamy banget Gue pencinta creamy Gue sendiri Dan juga Dengan packaging botol kaca Gue rasa sih Rasanya Gak bakal hilang ya Over time Kalo lebih dari 1 minggu atau 2 minggu Gak bakal hilang Dan juga Ini Worth to buy Menurut gue Ini liquid Ini liquid cocok banget Buat orang-orang yang tadinya pencinta fruity Terus pengen nyoba untuk lari ke fruity Nah Ini cocok banget Terus Cuman Ini ada Kalo kata gue ada minusnya satu ya Lama-kelamaan gue keset Mulut gue Oh iya Pas Iya Lu Harus lu Maksudnya lu harus Apa ya Lu imbangin sama minum sih Kalo wabah Terus Kalo kata gue Ini kalo campur kopi kurang lonjok ya Kurang lonjok Lebih enak ini tuh kalo misalnya Floridina Floridina Kalo Floridina kan yang orange ya Yang malam Juice orange itu Itu tuh bakal kayak Lebih coba Intisari Intisari Intinya Intinya Sari 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 muncul Terserah 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 Dari mana Harganya 130 ribu Kalo ada yang jual 150 Lu beli aja Terus lu timpuk ke Abang Berarti itu Ada yang jual Terti Terus lu juga Jangan kaget Potol kacang gak dapet Dus Karena emang gak ada Dusnya Kalo ada Dusnya pasti gue kasih tau dari tadi oh ya disini aku mau bilang terimakasih buat kalian yang udah ngasih komen ke kita saran-sarannya terus juga yang udah subscribe yang udah subscribe itu kita terimakasih banyak dan juga kita juga mau nih dari kalian siapa tau ada kayak rekomendasi buat review apa kita sejauh ini masih banyak video tuang ya atau mungkin mau bilang kak sekali-kali nge-vlog ayo kita barengan nge-vlog atau enggak kak kabarin dong kita mau ikut bareng review boleh kita welcome banget asli asal jakan pernah minta meet and greet dan kita gak berbayar 80 ribu kita gak bayar dan kita gak main tiktok dan kita gak main gini-gini kok gini? iya terimakasih juga udah bohong-bohong kota kalian dan jangan lupa follow instagram kita masing-masing dan terutama follow instagramnya faeperskere subscribe, like, dan komen kritik saran dari kalian itu lebih berguna buat kita share juga jangan lupa jangan bilang yang bahasa-bahasa kasarnya soalnya itu kan sosial media takut ada yang nonton kayak perempuan-perempuan yang berijak itu gak enak banget sih sudah jangan lupa share juga video ini ke temen-temen kalian biar temen-temen kalian tau tentang video review ini dan juga tau gimana sih rasanya lemon bone cake sebelum beli dan jangan lupa buat kalian kalau misalnya ada di daer pondok labu dan cineria sekitarnya bolehlah kalian main-main ke tetap milik di faeperskore oke so faeperskere we are stay now chau